Halo 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 selamat menikmati 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 yang kita sudah selamat menikmati 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 Disini pun fasilitas toiletnya tuh bersih banget dan ada di beberapa titik Sekarang kita review toiletnya Toiletnya berkonsep bambu ini adalah toilet yang paling dekat dengan area camping kami Nah disini ada dua pintu Dan terlihat ya disini konsepnya jongkok, airnya pun banyak dan cukup bersih juga Dan disini juga satu pintu berikutnya Kloset jongkok juga dan airnya banyak banget dan selalu mengalir ya Dan disini ada juga nih beberapa warung dan ada toilet juga Untuk fasilitas lengkapnya di klaster pinus ini banyak banget Selain toilet ada musolah juga loh keziers Dan spesialnya tuh ada kolam ikan terapi Wah nanti kita lihat ya Dan disini juga banyak ya warung-warung yang bisa kita jumpai Dan banyak banget kebutuhan yang bisa kita beli disini Nah ini nih ada salah satu warung yang bisa kita datangi Disini ada tempat lesehannya sambil melihat pemandangan gunung salak dan menghirup udara segarnya Nah di warung ini gak cuman sekedar jual makanan ya dan minuman Tapi ternyata jual souvenir juga loh seperti gelang, kalung Wah kamu bisa pilih-pilih nih Dan ini dia fasilitas berikutnya yang ditunggu-tunggu Ini adalah trekking kita sekitar kurang lebih 10 menit menuju Curug Panjang Jadi keziers jika kamu camping di klaster pinus ini Kamu udah tidak membeli tiket untuk masuk ke Curug Panjang ya Tapi jika kamu tidak kemah disini Nah kamu harus membayarnya Jadi ada HTM ya untuk masuk ke Curug Panjang Nah kita hampir nih sampai di area Curug Panjang Disini ada beberapa warung dan ada Alvarina Ya ampun Itu aku lupa nge-review ke dalamnya ya Tapi disitu kamu bisa ngedapetin banyak banget kebutuhan camping kamu Nah ini sekarang kita menuju Curug Panjang Jadi medannya ini ke bawah Bebatuan tapi ada tangga jadi masih aman Terima kasih telah menonton! Dan sampai deh kita di area Curug Panjang Nah di bawah sini juga banyak loh warung Ya ampun Gak kehabisan makanan ya Dan sekarang mari kita nikmati Ini dia Curug Panjang Bunga trompet Bunga trompet Setelah menikmati dan bermain air di Curug Panjang Keziah langsung membersihkan diri Dan tau-tau udah ada tenda aja nih Jadi ya tadi udah sempet Lobet Jadi gak sempet Kita nge-shoot Untuk mengembangun tenda Dan disini Anak-anak udah main ayunan Asik ya Jadi antara pohon kita bisa buat Ayunan Dan ini dia Area camping kita Untuk klaster Pinus 5 Nah tenda kita langsung nih Menghadap Gunung Salak Dan pertama kali Waktu booking Jadi yang pertama kali ditanya oleh pengelola itu Adalah Jenis tenda apa yang kita akan bangun disini Jadi Mereka akan mencari Slot atau lahan Yang benar-benar cukup Untuk tenda Jenis apa yang kita bawa Halo guys Halo Yuk Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Udah Yeay Aku Jadi memang tidak semua Lahan atau slot Di klaster Pinus ini Sama ya Keziers Jadi ada lahan yang kecil juga Dan itu bisa dimanfaatkan Untuk Jenis tenda tertentu Dan karena Kezia punya tenda Ini adalah Merak Chakra Dari Hike and Run Cukup besar ya Jadi kita mendapatkan Lahan yang Juga cukup besar Terus Terus Mana Desia yang dibikin Waduh Waduh Keren Keren Gini High five Sama kami Yes Dapat minuman ekstra Dari sana Terus ya Itu racikannya adalah Jahe merah Kayu manis Serai Itu buat Tapi kalau Pak tangan Selamat menang Ulang siang Saya ganti Jahe merah Jadi lemah Iya Soalnya ada Saya gampang Kita akan��� Hihihihi Hihihi Hihihi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi selamat menikmati 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 semua casiers kamu camping dimanapun jangan lupa sampahnya dikumpulkan di satu titik nanti pengelola yang akan membereskannya jangan lupa ya dukung terus konten-konten kami dengan meng-like share, komen dan klik tombol subscribe sampai ketemu lagi di konten casiers berikutnya bye bye sampai ketemu bang terima kasih bang